Tak kuasa menahan rasa cemburu seorang suami nekat membakar istri dan anaknya. Pendidikan kasus perundungan oleh kakak kelas dilakukan dengan hati-hati karena melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Mohon maaf selesai-esai, apa di isi saya? Seorang ibu dan dua anaknya masih dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar hingga 50 persen di seluruh tubuhnya. Peristiwa naas ini diduga karena pelaku dibakar api cemburu hingga tega menyiram bensin ke istri dan anaknya. Pada hari Rabu lalu, pelaku tiba-tiba menyiramkan bensin ke sekujur tubuh istri dan dua anaknya, lalu menyalakan api. Korban sempat menyelamatkan diri dengan lari ke luar rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar. Api dengan cepat membesar hingga turut membakar pelaku. Pelaku pun juga ikut lari dari rumah untuk meminta pertolongan. Aduh! Panam-panam dari sini. Ini, 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 ini. Petugas pemadam kebakaran berpacu dengan waktu untuk memadamkan api sebelum merembet ke rumah warga lainnya. Namun seluruh isi rumah korban hangus terbakar. Akan hampir setiap hari itu cacok di hari ini. Itu kalau yang saya dengar sih kayaknya mau tep cemburu gitu. Oh, oke. Terus suaminya cemburu sama istri. Karena mungkin kerjanya juga dekat sih suami ini. Sama istri, kalau berangkat sih bareng. Polisi telah memeriksa tujuh orang saksi. Suami sekaligus ayah korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan akan dilakukan usai tersangka pulih dari perawatan. Pelaku pada saat ini statusnya adalah sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Namun, karena pelaku ini juga menderita luka bakar, saat ini kami bantarkan di rumah sakit Polri Kramatjati. Juga dalam rangka pemulihan yang nantinya apabila sudah kembali ke kondisi yang bisa dimungkinkan untuk kembali ke penahanan, tentu akan kita kembalikan ke penahanan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas peristiwa ini, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Inilah detik-detik pembongkaran septic tank yang berisi 50 jesad bayi hasil aborsi. Pemeriksaan septic tank ini dilakukan untuk mencari janin yang dibuang melalui tempat pembuangan tinja. Pencarian ini adalah buntut dari penggerbekan kasus dugaan praktik aborsi ilegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah ditangkap, para pelaku diketahui tak memiliki latar belakang medis. Sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua orang adalah residivis pada kasus yang sama. Setelah kami melakukan pendalaman, pengembangan terhadap beberapa orang yang telah kami amankan sebelumnya pada saat penggerbekan pada tanggal 27 yang lalu, bertambah dua orang lagi, sehingga per kemarin kami telah menetapkan sebanyak sembilan orang menjadi tersangka. Warga tak menyangka rumah yang baru disewa dua bulan lalu itu dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Ketua RT setempat menyebut, pelaku pembuang janin dikenal sosok yang tertutup dan sulit dimintai identitasnya selama tinggal di rumah kontrakannya. IDI menegaskan, jika tindakan aborsi tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan mewenang, maka dapat memiliki ragam risiko bahaya, seperti risiko pendarahan hingga kematian. Karena kita tahu bahwa semuanya harus didasarkan ada suatu indikasi, bahkan dilakukan secara prosedur. Prosedurnya itu mulai dari peratindakan sampai setelah tindakan. Dan ini penting sekali karena semua tujuannya untuk selamatan pasien, di mana ada proses-proses dari masalah anamnesa, tentang adanya penyakit-penyakit pada pasien sendiri, itu semua sangat penting. Yang mengajutkan, pelaku diduga telah mengaborsi sedikitnya 50 janin dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Para pelaku dijerat pidana aborsi dengan ancaman 10 tahun penjara. Kisah pelarian Rihana Rihani, tersangka kasus penipuan dengan modus pre-order iPhone berakhir sudah. Si kembar dibekuk polisi di sebuah kamar apartemen di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa Pagi. Dari pemeriksaan sementara, keduanya kerap berpindah-pindah dan menyewa tempat untuk mengelabui petugas. Kasus Rihana Rihani ini pertama kali terkuak saat salah satu korban membeberkan kerugian yang dialaminya. Berawal dari membeli ponsel untuk keperluan pribadi 2021 silam, Vicky, Fahreza, dan sang istri berkomunikasi dengan si kembar Rihana dan Rihani. Tak lama kemudian, mereka dijanjikan komisi Rp350.000 hingga Rp800.000 apabila bersedia menjadi penjual ulang atau reseller produk-produk keluaran Apple. Mereka bersedia, bisnis pun digelar. Sempat berjalan mulus pada mulanya, namun kondisi berubah drastis pada Maret 2022. Saat itu, barang terlambat dikirim. Entah kapan produk, sampai di tangan mereka. Selang April 2022, si kembar mengumpulkan para reseller, menjanjikan pengembalian uang akhir Mei 2022. Sayang, semuanya manis di bibir. Dana Rp5,8 miliar tak kunjung diraih. Total lugaan kerugian para korban pun tak main-main, hingga Rp35 miliar. Kini si kembar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan dan terancam kurungan 6 tahun penjara. Polisi juga menyebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya korban lain. Inilah detik-detik warga mengeruduk rumah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap 3 bocah laki-laki. Kericuhan ini terjadi saat pelaku curanmor coba diamankan dari warga yang emosi. Warga yang kesal terus menerus menyerang pelaku meski telah tak berkutik. Pelaku tertangkap basah ketika akan mencuri sepeda motor di area masjid Al-Mujahidin, Sipon, Kota Tangerang. Inilah detik-detik warga mengeruduk rumah terduga pelaku pelecehan seksual terhadap 3 bocah laki-laki. Salah satu korban berhasil lari lalu melaporkan kejadian itu ke pihak RT di wilayah Koja. Dari pengakuan korban, pelaku melakukan pencabulan disertai ancaman senjata tajam. Dua pelaku jambret ini babak belur dihajar warga. Warga kesal karena pelaku tega menjambret seorang ibu. Pelaku berhasil ditangkap setelah menabrak mobil saat mencoba kabur. Perkelahian ini terjadi saat sejumlah anggota geng motor melakukan balap liar dan menabrak salah satu warga kelurahan Balangtoa, Jeneponto. Warga yang marah lalu menyerang sekelompok anggota geng motor. Tak terima diserang, para anggota geng motor melakukan perlawanan. Kericuan ini terjadi di SMK Ganesha Satria 4 Keduh saat para pelajar memprotes pemecatan sejumlah guru secara sepihak. Para pelajar menuntut agar yayasan tetap memperpanjang kontrak sejumlah guru. Pihak sekolah akhirnya mendatangkan personel polisi karena para pelajar mulai melakukan aksi vandalisme. Keributan ini terjadi di salah-salah acara hajatan warga di wilayah Tambun, Bekasi. Keributan ini berawal karena saling senggol antar penonton saat pertunjukan seni Jaipong dimulai. Selain itu, sejumlah penonton yang terlibat kericuan juga dibawa pengaruh minuman keras. Kericuan di depan gedung Kejaksaan Tinggi Kota Kendari ini terjadi antara peserta demo dan petugas keamanan. Para peserta demo yang menuntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara awalnya ingin membakar ban. Namun hal ini dihalang-halangi hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Peristiwa perkelahian, dua pelajar sekolah menengah pertama ini terjadi di hutan kota, kota Pekanbaru. Kedua pelajar yang adu jotos berasal dari satu sekolah yang sama. Perkelahian ini terjadi diduga akibat saling ejek antar keduanya. Ketegangan di gedung bares krim Polri ini terjadi saat Panji Gumilang diperiksa polisi. Wartawan yang merasa dihalang-halangi untuk meliput terlibat aksi saling dorong dengan kerabat Panji Gumilang. Saat itu Panji Gumilang diperiksa terkait kasus dugaan penistaan agama. Pria ini menjadi sasaran amuk masa setelah ketahuan mencuri di salah satu rumah warga. Warga memergoki pelaku yang sedang mencoba mencuri dengan merusak jendela rumah. Peristiwa yang terjadi dini hari membuat warga kesal karena pelaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian. Meski telah diamankan polisi, warga yang emosi masih menyerang pelaku. Terima kasih telah menyerang pelaku. Kenapa saya tidak ikhlas? Saya tidak berada di sini, Pak. Saya akan menyerang pelaku, kerana membuat pelaku, anak saya meninggal, Pak. Itu anak pertama, Pak. Anak kebahagiaanku yang pertama. Orang tua korban perundungan ini masih menyesalkan kematian putra kesayangannya. Putranya meninggal diduga akibat dianiaya oleh temannya. Sepulang sekolah, sambil menangis, korban mengadukan perlakuan temannya yang memukulinya. Akibat kejadian itu, korban sempat dirawat di rumah sakit selama satu hari. Namun sayang, karena kondisinya yang terus menurun, korban akhirnya meninggal dunia. Pada jualan kamin menjiraya itu dia datang, mak, nggak dipukul sini, mak. Katanya, menangis dia, sampai pucat udah muka anak tua, pak. Berapa orang katanya, pak? Ya, dibilangnya waktu dia datang itu dibilangnya masih satu orang tua saja, pak. Tapi besoknya dia mau meninggal, dibilangnya ada lima orang yang minggu. Jadi, sepulang namanya, pak? Tidak usah kita sebutkan, pak. Pihak sekolah menegaskan peristiwa perundungan terjadi di luar lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menyebut pelaku penganiayaan merupakan pelajar dari sekolah lain. Kejadian pembulian tersebut bukan terjadi di sekolah. Saya tidak tahu kejadian tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Yang pasti, pelakunya bukan siswa saya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua korban, pihak rumah sakit, serta empat anak yang diduga sebagai pelaku. Penyelidikan kasus ini dilakukan secara hati-hati karena melibatkan anak di bawah umur. Status saat ini dinaikkan ke tahap penyelidikan, tapi tentu karena anak-anak yang terlibat ini usianya cukup jauh di bawah, di bawah umur. Tentu kita juga harus berhati-hati untuk melakukan proses-proses ataupun langkah-langkah penanganan ke depan. Kisah pilu perundungan masih terus berulang. Dari hasil tim riset Kompas TV, sepanjang tahun 2023 ini saja sudah ada 64 aduan kasus perundungan. Bagaimana menelan pil pahit, bentuk kekerasan itu bisa merujuk pada fisik, bullying, seksual, hingga tak memperhatikan hak anak. Yang lebih memprihatinkan, Indonesia pernah menduduki peringkat kelima kasus bullying dari 78 negara. Kasus perundungan pelajar bukan kali ini saja terjadi. Berikut beberapa peristiwa perundungan yang pernah terjadi dari lingkungan pendidikan. Yang masih segar diingatan seorang remaja perempuan berambut pirang di Pontianak ini secara membagi buta merundung dua perempuan lainnya. Berulang kali korban meminta maaf dan memohon untuk dihentikan, namun pelaku masih terus menganiaya. Korban lalu melaporkan kasus ini ke Polsek Pontianak Barat. Pelaku kemudian diamankan polisi. Namun karena tak dapat titik temu antara korban dan pelaku, kasus akhirnya dilimpahkan ke Polresta Pontianak. Dalam peranganan kasus ini, polisi mengikuti sistem peradilan anak-anak, yaitu diversi. Seorang pelajar kelas 2 SD di Sukabumi diluga menjadi korban bully oleh teman-temannya pada akhir Mei lalu. Korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama empat hari. Namun naas, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dugaan tindakan bullying dari teman-temannya diketahui saat keluarga memeriksa keluhan korban. Awalnya korban tidak mengakui mendapat kekerasan dari teman-temannya. Korban akhirnya mengaku setelah dokter terus menanyakannya. Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 saksi diperiksa polisi. Mulai dari keluarga, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan juga teman-teman korban. Video aksi perundungan ini terjadi di SMP Negeri 6 Subang, Jawa Barat. Orang tua korban mengakui anaknya mengalami trauma setelah mendapat perlakuan perundungan dari teman sekelasnya. Pihak sekolah mengatakan kasus ini telah selesai. Kedua belah pihak telah berdamai, korban telah memaafkan pelaku. Walau orang tua korban tidak melaporkan kasus perundungan ini ke polisi, namun ia mendesak adanya tindakan tegas dari pihak sekolah, agar kejadian ini tidak terulang kembali kepada anaknya ataupun siswa lainnya. Informasi tadi mengakhiri POP News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan POP News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!